Kita ke informasi lainnya, pemirsa upacara Hari Bayangkara ke-76 hari ini digelar di lapangan Bayangkara Akademik Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Presiden Jokowi Dodo menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bayangkara. Upacara Perayaan Hari Bayangkara ke-76 dihadiri sejumlah pejabat Tinggiri Kara dan Kepolisian Republik Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi berpesan kepada Polri agar bekerja lebih hati-hati dan presisi. Kedepan, Polri memiliki tugas berat, salah satunya mengamankan agenda-agenda besar negara, mulai dari KTT G20 hingga pemilu 2024. Upacara Hari Bayangkara ke-76 juga dimeriahkan dengan berbagai atraksi dari anggota Polri, mulai bela diri hingga terjumpayu. Kemarin saya melihat 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi presisi. Tapi ingat, ada 28,6 persen menyatakan belum selesai. Selain membaca survei, saya juga terus mengikuti pemberitaan di media konvensional dan media sosial. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Akhidat Besar Demokrasi, Pilek, Pilpres, dan Pilkada Serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan kamtip mas secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Berkait dengan reformasi birokrasi, tahun ini Polri berhasil mempertahankan capaian laporan keuangan wajar tanpa pengejualan 9 kali berturut-turut. Juga menambah Satker Satwil dengan predikat WBK sebanyak 27 satuan dan WBBPM sebanyak 78 satuan. Alhamdulillah upaya tersebut dinilai positif oleh masyarakat. Survei Litang Kompas menunjukkan 83,8 persen masyarakat menilai pelayanan kepada masyarakat sudah baik. Tentunya dalam memelihara keamanan dan ketibaan masyarakat, Polri mengedepankan upaya pencegahan sesuai dengan pola pemulisan prediktif. Penegahan hukum dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.